Nowhere to go, so far from home, this is what giving up feels like, I don't know, I don't know, tell me have I lost my mind Melengkapi karir gemilangnya dengan title paling prestisius dalam jagad sepak bola, tentu banyak pihak yang menyanjung kiprah Lionel Messi, terlebih ini semua ia lakukan tepat di penghujung karirnya Dan untuk itu, kali ini kami akan merangkum beberapa pengakuan bintang sepak bola yang memuji karir sempurna La Pulga, hingga layak di La Belli sebagai pesepak bola terbaik dalam sejarah Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak, check it out Lewandowski, setiap striker ingin bermain dengan Messi Evolusi permainan seorang Lionel Messi, dari yang awalnya dikenal sebagai mesin pencetak gol, hingga bertransformasi menjadi playmaker elit yang mampu merancang sekaligus mengakhiri sebuah gol Membuat striker buah seperti Robert Lewandowski, sampai kepincut ingin dimanjakan visi permainannya Di sisi lain, spekulasi tentang kepulangan Leo ke Barcelona suatu hari nanti disambut hangat oleh Louis, yang saat ini menjadi tulang punggung Blaugrana Seraya mengatakan bahwa striker buah seperti dirinya, ingin dimaksimalkan oleh playmaking La Pulga Seperti dikutip dari situs mail, Lewandowski mengatakan Kita melihat bahwa sekarang Messi bermain lebih seperti playmaker, mungkin dia lebih sedikit mencetak gol Namun memberikan umpan lebih banyak kepada rekan setimnya, meskipun dia terus mencetaknya Tapi dibandingkan sebelumnya, saat ini Messi adalah pesepak bola yang diimpikan oleh setiap striker untuk bermain bersamanya Luka Modric? Tidak ada yang diatasnya Belasan tahun lamanya menjadi rival Messi di sektor pencipta kreativitas Hingga puncaknya, Modric, yang ditaklukan Leo saat saling beradu mekanik pada partai semifinal Piala Dunia Qatar Membuat sang playmaker milik Real Madrid tersebut Tidak sungkan mengakui bahwa tidak ada satupun pesepak bola di dalam sejarah yang mampu menandingi kecemerlangan seorang Lionel Messi Apalagi setelah melihat Leo mampu membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia Modric mengatakan Saya menonton final Piala Dunia, saya sangat senang untuk Leo dan Argentina Saya pikir mereka pantas memenangkannya Debat terbaik sepanjang masa, orang bisa berdebat semaunya Tapi bagi saya, tidak ada yang diatasnya Dia adalah yang terhebat yang pernah melakukannya Tony Cruz, saya tidak pernah melihat pemain sekonsisten ini Dibandingkan Luka Modric, Cruz jelaskan alasan lebih rinci mengapa Lionel Messi disebut sebagai pesepak bola terbaik dalam sejarah Menurutnya, konsistensi Lapulga dalam menjaga level terbaiknya lah Yang menjadikan Leo akhir yang mampu menyebut gelar Piala Dunia di penghujung karirnya Messi layak mendapatkan gelar Piala Dunia Dalam hal penampilan individu di turnamen Saya tidak pernah melihat pesepak bola yang bermain sekonsisten dia Anda harus ingat bahwa dia tidak pernah bermain untuk klub yang saya sukai Ini membuktikan bahwa saya serius Iniesta, dia yang terbaik dengan atau tanpa Piala Dunia Mantan duet Messi membangun dinasti kedikdayaan Barcelona ini Mengungkapkan klaim yang sama dengan yang digunakan pernyataan fans Ronaldo saat ini Bahwa tidak perlu gelar Piala Dunia agar disebut sebagai pemain terbaik dalam sejarah Bagi Iniesta, tanpa trofi tersebut Messi tetaplah menjadi pemain dengan permainan terbaik dalam sejarah sepak bola Saya pikir orang yang tidak mengakui keunggulan Messi akan terus mencari alasan Bahkan setelah Messi memenangkan Piala Dunia Tetapi bagi saya, dia yang terbaik dan tidak harus memenangkan Piala Dunia untuk menjadi yang terbaik Koke, perdebatan selesai Setelah menjadi pihak yang dulu selalu melihat rivalitas Messi dengan pesepak bola lainnya Koke, yang kini masih diandalkan baik di Atletico Madrid maupun di Timna Spanyol Menganggap perdebatan tentang siapakah pemain terbaik telah berakhir Dengan karir Cemerlang Lapulga yang disempurnakan dengan trofi Piala Dunia Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah Dia pantas memenangkan Piala Dunia dan kami harus mengucapkan selamat kepadanya Tidak ada perdebatan tentang siapa yang terbaik di dunia sekarang Perlu diketahui, mantan playmaker asal Jerman ini adalah Biancherock gagalnya Leo Merengkuh Piala Dunia tahun 2014 silam Dimana saat berlangsungnya partai final Piala Dunia edisi tersebut Schwarzenegger tampil paling bersinar dengan melepaskan 105 operan solid yang akhirnya Mampu menaklukkan Argentina pada malam itu Meskipun begitu, setelah pensiun dari dunia sepak bola Schwarzenegger ternyata adalah penikmat sejati permainan Lapulga Hal ini terlihat jelas sekali dirinya memposting pujian untuk Leo Setelah melihatnya tampil dominan pada partai semifinal menghadapi Kroasia Melalui akun Instagram pribadinya, Schwarzenegger yang terpersona mengungkapkan Baru saja menonton pertunjukan Messi lainnya malam ini Pertunjukan yang luar biasa Fabio Capello Salah satu juru taktik terbaik dalam sejarah Yang melihat langsung perkembangan Lionel Messi Saat dirinya masih melatih Real Madrid di tahun 2006 hingga 2007 silam Semakin mantap mengakui Leo yang akhirnya memenangkan gelar Piala Dunia Sudah sejajar dengan Pele dan Maradona Dua legenda terbesar sepak bola Hal ini ia sampaikan dalam wawancaranya bersama Il Corriere della Sera Bagi saya, Lionel Messi berada di level yang sama Bahkan sebelum Piala Dunia Pele, Messi, dan Maradona melakukan hal-hal yang orang lain bahkan tidak bisa bayangkan Jerome Boateng Pernah saling berbagi kisah memalukan Saat Boateng masih bersagam Baye Munchen Dan Lionel Messi masih membela Barcelona Meskipun begitu defender yang kini membela Olimpik Lyon tersebut Seolah merasa lega setelah akhirnya La Pulga mampu merengkuh Piala Dunia tepat di penghujung karirnya Melalui akun Twitter pribadinya, Boateng yang kini juga berbagi ruang ganti Dengan salah satu penggawa Argentina memberikan selamat untuk pencapaian baru Lionel Messi bersama tim Tango Selamat Lionel Messi dan Argentina Akhirnya Anda mendapatkan trofi yang benar-benar layak Anda dapatkan Juga sangat senang untuk rekan satu tim saya, Nico Vincente Del Bosque Melihat betapa dikdayanya Messi mengawal langkah Argentina Dalam beberapa tahun terakhir Mantan pelatih Spanyol yang pernah membawa tim Matador menguasai dunia sepak bola Mengungkapkan fakta menarik Bahwa dirinya pernah mencoba berbagai cara Agar Lionel Messi mau membela Spanyol di kancah internasional Di antara mereka yang saya kenal, selama bertahun-tahun di sepak bola Messi adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat Saya melakukan segalanya untuk menjadikan Messi pemain untuk tim Nasional Spanyol Tetapi dia selalu menolak Dia sangat mencintai negaranya Neymar Junior Terinspirasi Messi untuk lanjut ke Piala Dunia 2026 Mengingat kehidupan Neymar sama seperti legenda berhasil pada umumnya Dimana meskipun dikaruniai bakat luar biasa Mereka justru menghabiskan waktu dengan berpesta pora Hal ini membuat banyak pihak ragu Akan kesanggupan Neymar Yang kini sudah menginjak usia 30 tahun Mampu membela Brazil pada Piala Dunia tahun 2026 mendatang Namun ternyata, melihat Messi yang sudah berusia 35 tahun Namun tetap menjadi tulang punggung Argentina Neymar pun termotivasi untuk melakukan hal yang sama Dilansi dari Terra Dan banyak sumber lainnya Sang Mega Bintang siap lakukan apa saja Agar dirinya mampu kembali membela Brazil Di Piala Dunia 2026 nanti Nah Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini Menurut kamu, udah cocok gak? Daniel Messi disebut sebagai pesepak bola terbaik dalam sejarah Sampai jumpa di video kami lainnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!